Pantau pekerja saat PSBB, BUMN konstruksi ini gunakan aplikasi COSMIC. PT Waskita Karya, Persero, tetap berkomitmen menerapkan standar perlindungan pegawai, vendor, pemasok, stakeholder lainnya dan kegiatan operasional. Hal itu dilakukan dengan terus meningkatkan penerapan protokol kesehatan, implementasi Quality, Health, Safety and Environment, KHSE, berbasis integrasi yang dimiliki perusahaan saat ini, meskipun pembatasan sosial berskala besar, PSBB, di DKI Jakarta kembali diberlakukan. Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya Ratna Ningrum, mengungkapkan Waskita siap menjalani operasi perusahaan pada tingkat yang masih optimal menyesuaikan ketetapan pemerintah pusat dan daerah termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tetap mengedepankan aspek KHSE dan perlindungan personil, baik di lingkungan kantor maupun di seluruh wilayah proyek. Diberlakukannya PSBB di wilayah DKI Jakarta menjadi momentum bagi kami untuk melakukan percepatan digitalisasi pengelolaan bisnis konstruksi dan kepatuhan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru, sehingga pegawai perusahaan ke depan akan semakin terbiasa bekerja dari rumah maupun yang bekerja di kantor, dengan komposisi yang dinamis tanpa mengurangi produktivitas kerja, kata Ratna Ningrum, Jumat. Ia menerangkan, pemantauan kepatuhan COVID-19 di semua perimatar Waskita dilakukan dengan aplikasi COVID-19 Safe Management Information and Compliance, COSMIC, yang berasal dari Kementerian BUMN. Sehingga oleh manajemen dan satgas COVID-19 Waskita dapat dipantau, diawasi dan dievaluasi setiap saat dan real-time apabila ada risiko penyebaran COVID-19-nya, jelasnya. Lebih lanjut, Ratna menjelaskan bahwa Waskita masuk ke dalam 15 besar dari 108 perusahaan BUMN yang memiliki skor di atas 90% dalam mengimplementasikan COSMIC. Sementara itu dijelaskan oleh SVPKHSA dan Sistem Waskita Karya Subhan, COSMIC adalah sebuah aplikasi yang bisa membantu dalam melakukan monitoring implementasi COVID-19 Safe dan manajemen informasi penanggulangan serta pemenuhan protokol adaptasi kebiasaan baru serta pelaksanaan kepatuhan interaksi antar personel maupun stakeholder di lapangan. Kemudian COSMIC juga bisa membantu melakukan pengecekan ketersediaan sarana-prasarana terkait COVID-19 secara akurat dan real-time. Selanjutnya, manajemen Waskita telah mengeluarkan surat edaran untuk unit bisnis maupun anak perusahaan perihal penyesuaian dengan peraturan Gubernur DKI mengenai protokol kesehatan yang wajib dijalankan para pelaku bisnis. Dalam peraturan Gubernur DKI tersebut, terdapat pengecualian terhadap sebelah sektor usaha, termasuk sektor konstruksi. Merujuk hal tersebut, Waskita pun menerapkan jumlah pegawai yang work from office, WFO, maksimal 20-25% dan sisanya work from home, WFH. Sementara di wilayah proyek Waskita, baik di dalam maupun di luar wilayah DKI Jakarta masih disesuaikan dengan target operasi penyelesaian proyek dan ketetapan kepala daerah dan Satgas COVID-19 pada masing-masing daerah, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Waskita sebagai perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia dalam hal penerapan komitmen QHSA terus ditingkatkan pada setiap item pekerjaan sehingga seluruh operasional perusahaan dapat berjalan optimal, bermutu tinggi, selamat dan efisien. Seperti diketahui, di DKI Jakarta saat ini Waskita tengah mengerjakan beberapa proyek, antara lain pembangunan apartemen Soltra Place Pejaten, pengaman pantai Jakarta Utara, pembangunan jalan tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, pembangunan tol Cibitung-Cilincing dan lainnya. Terima kasih telah menonton!